Dari beberapa kata yang saya kasih, dari gemilang, cemerlang, bersinar semua, dia pilihnya gemilang, karena saya jelaskan juga kan ya artinya, artinya shiny, brilliant, terus itu cocok dengan konsep kita, kita mau membersihkan tempat atau area yang benar-benar shiny and bright and brilliant, dan jadi mengkilap, betul-betul. Tidak hanya hasil kerjanya yang mengkilap, perusahaan yang Hedy Rodriguez dirikan bersama suaminya ini juga menjadi bersinar. Awalnya, hanya suami dan seorang karyawan yang menjadi pekerja gemilang Solutions. Sekarang, usaha layanan bersih-bersih yang mereka dirikan 9 tahun lalu di Kisimir, Florida ini, sudah memiliki 300 karyawan dan kantor sendiri. Sehari-hari bersihin dan tenaga kerja, kan kita selain provide cleaning service, kita juga provide labor, labor buat cleaningnya. Jadi cleaning the dishes, pressure washing gitu kan, ya cuci piring, betul ya cuci piring, kadang-kadang untuk bersihin cutting boardnya, jadi misalnya itu, ya, 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 benar-benar pelatan masak semua, totalnya sekitar 300-an. Pasukan bersih-bersih gemilang Solutions umumnya bekerja di tengah malam. Kita bersihin komersial space, bisa juga kita bersihin rumah, kalau bersihin rumah otomatis lebih gampang ya, nggak perlu skill sampai pengetahuan semua tentang kitchen equipment. Pedro Hernandez bekerja sebagai akuntan gemilang Solutions selama 2 tahun, dan ia merasa betah bekerja di sini. We have a different cultures in the office, and I think that this is not helpful, but, you know, it takes you to get many experiences, many different point of view, so it's very important, I like it. Sementara Laura Devali, yang baru bekerja 5 bulan, merasa senang, karena sebagai bos, Hedy menciptakan suasana kantor yang kekeluargaan dan menghargai keragaman. Hedy yang berasal dari Surabaya, mengaku salah satu kunci keberhasilan mengelola usaha bersih-bersih adalah terletak pada karyawan. Beruntungnya di Florida karena banyak pendatang, seperti kita-kita juga ya, jadi mereka lebih giat kerjanya dan mereka nggak mikir kalau misalnya kerja cuma untuk batu loncatan pindah-pindahan gitu. Omset gemilang Solutions sudah mencapai 15 juta dolar atau sekitar 200 miliar rupiah setahun. Untuk sementara, ia dan suami belum berpikir untuk memperbesar skala usaha. Ia justru akan merambah usaha kedai kopi. Dari Kisime, Florida, Subriono, Ariadno Budianto, dan Rio Toasikal, POE.